Lembah Tiga Malaikat Jelit 26 Mungkin kedua orang inilah yang dilukiskan Lian Giyok Seng sebagai Ji Seng Chu dan Sam Seng Chu. Mendadak orang yang berbaju hitam itu segera menghentikan langkahnya dan menegur dengan suara dingin. Kalian hendak berjumpa denganku? Kakek berjubah hijau dan lelaki berdam dan tocu ini segera menghentikan langkahnya dan bersama-sama membungkukan badan memberi hormat. Menjumpai Toa Seng Chu katanya hampir bersama. Tak usah banyak ada tukas orang berbaju hitam itu sambil mengulapkan tangannya, ada urusan apa kalian datang kemari? Sekarang boleh kalian utarakan. Tampaknya kakek berbaju hijau itu menaruh perasaan was-was dan keder terhadap orang berbaju hitam itu, pelan-pelan dia mundur dua langkah ke belakang sambil katanya. Belakangan ini, di dalam ruang Seng Tong tersiar banyak berita, tentunya Toa Seng Chu juga sudah mendengarnya bukan? Berita apa? Aku tak pernah mendengar apa-apa, tukas Toa Seng Chu sambil tertawa dingin. Konon Toa Seng Chu telah berjanji kepada seorang mona sinyo akan membubarkan perguruan Sam Seng Bun, entah berita ini benar ataukah tidak lelaki setengah umur yang berada di belakangnya, ikut berkata pula dengan cepat. Kami tak ingin mencampuri urusan pribadi Toa Seng Chu, akan tetapi bila mana hal tersebut menyebut soal perguruan Sam Seng Bun sekalipun tidak akan kau rundingkan dengan kami, agar kami pun melakukan suatu persiapan yang matang, sembari berkata, sepasang matanya segera dialihkan ke wajahnya Ohang Leng dan menatapnya lekat-lekat. Orang berbaju hitam itu segera menghembuskan napas panjang. Dari mana kalian dengar kalau aku hendak membubarkan perguruan tiga malaikat? Tanda tanya tegurnya. Berita ini sudah tersebar luas di seluruh ruang Seng Tong, puluhan orang pelindung hukum dan empat orang utusan khusus semuanya berkumpul di ruang Seng Tong dan memukul tambur mohon bertemu, bahkan delapan panglima utama dari ruang Seng Tong pun sudah mendengar kabar ini. Apakah Toa Seng Coo benar-benar tidak mendengar apa-apa? Bu Yung Im Seng merasa keheranan sekali seketika dan menyaksikan kakek berbaju hijau itu selalu menyungging kotak kayu di tangannya sepanjang pembicaraan berlangsung pikirnya kemudian. Tampaknya kotak kayu yang berada di tangannya itu adalah benda mustika tapi mustika apakah itu? Tiba-tiba terdengar orang berbaju hitam itu berkata lagi. Oh oh, kalau begitu kalian datang menegurku karena mendapat pesan dari mereka semua. Sam Seng Coo yang memakai baju berdan dan tosu dan menyoren sepasang pedang itu segera tertawa dingin, tukasnya. Andai kata kami tidak menaruh perasaan curiga terhadap Toa Seng Coo, sekalipun mereka mengajukan permohonan, kami juga takkan berani datang menegur Toa Seng Coo. Kalau begitu, kalian berdua pun menaruh rada curiga terhadap diriku benar. Sekarang waktu belum terlambat Toa Seng Coo masih dapat mengemukakan isi hatimu secara belak-belakan, kata kakek berbaju hijau itu lagi. Yee, aa, benar sambung Sam Seng Coo, budak ini berada di depan mata, bila Toa Seng Coo tidak menaruh maksud apa-apa kepadanya, sekarang juga kau boleh membunuhnya di hadapan kami. Orang berbaju hitam itu melongok keluar ruangan dan memandang sekejap, kemudian katanya. Aku tidak percaya kalau cuma kalian berdua saja yang datang. Dugaan Toa Seng Coo tepat sekali, sahut Sam Seng Coo, delapan panglima dari ruang Seng Tong dan empat utusan khusus telah siap sedia di luar pesanggerahan Teng Cian Siau Coo ini. Aku rasa kalau cuma kalian berdua, tak nanti akan memiliki nyali sebesar ini, jengek Toa Seng Coo dingin. Kakek berjubah hijau ini mendehem pelan, lalu katanya lagi. Toa Seng Coo harap kau jangan bertindak menuruti emosi, pemimpin dari perguruan Sam Seng Bun adalah suatu kedudukan yang sangat tinggi dengan kekuasaan yang maha besar, mengapa gara-gara seorang gadis? Tanda petik. Sambil menggelengkan kepalanya orang berbaju hitam itu menukas. Tampaknya kalian sudah lama merasa tidak puas kepadaku, maka kejadian ini kalian gunakan sebagai alasan. Bukannya tidak puas, melainkan curiga, Sam Seng Coo menanggapi. Oh oh, apa yang kalian curigakan atas diriku? Selama banyak tahun, sering kali kami merasa bahwa watak Toa Seng Coo sama sekali berbeda dengan watak Toa Seng Coo ketika mendirikan perguruan Sam Seng Bun, oleh karena itu. Oleh karena itu kenapa desak Toa Seng Coo? Oleh karena itu kami sudah menaruh curiga kepada Toa Seng Coo semenjak dulu, apalagi penampilan Toa Seng Coo kali ini semakin ngata lagi, kami merasa yakin kalau antara Toa Seng Coo dengan Toa Seng Coo yang dulu ketika mendirikan perguruan merupakan dua orang yang berbeda. Mengikuti bertambahnya usia, maka watak seseorang akan mengalami pelbagai perubahan, apakah watak kalian berdua masih seperti dulu juga? Tapi perubahan yang diperlihatkan Toa Seng Coo sama sekali luar biasa dan jauh dari kebiasaan. Toa Seng Coo tertawa dingin. Kalau sedang berbicara hatilah-hatilah sedikit, jangan sampai mengobarkan kemarahan kutegurnya. Sam Seng Coo tertawa dingin pula, dia telah bersiap-siap untuk balas mendamperat, tapi Ji Seng Coo buru-buru menukas. Harap saudara Toa Seng Coo jangan salah paham, maksudku Sam Seng Coo adalah menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik sehingga kecurigaan kami selama ini pun bisa terhapus sama sekali. Bagus sekali pikir Bu Yung Im Seng di dalam hatinya, rupanya pihak Sam Seng Bun sudah menaruh rasa curiga pula kepadanya. Terdengar Toa Seng Coo berkata, bagaimanakah kakir penyelesaiannya? Aku harap Toa Seng Coo suka melepaskan kain cadar yang menutupi muka, agar kami dapat memeriksa raut wajah aslimu. Perubahan wajah seseorang dalam beberapa tahun bukanlah suatu perubahan yang sedikit. Sekalipun kalian dapat melihatnya juga belum tentu bisa menghilangkan rasa curiga di dalam hati kalian. Terhadap persoalan ini kami sudah membicarakannya dengan seksama, bagi seseorang yang memiliki tenaga dalam yang amat sempurna, rasanya mustahil bila raut wajah seseorang bisa mengalami perubahan besar dalam 2 atau 30 tahun. Titik 2 Jadi kalian berdua masih dapat mengingat-ingat raut wajahku? Benar. 20 tahun berselang, Toa Seng Coo pernah berjumpa satu kali dengan kami serta raut wajah yang asli, kesan yang kau berikan waktu itu cukup dalam. Malah aku dan Ji Seng Coo telah melukis wajah Toa Seng Coo sebagai kenang-kenangan, setelah itu lukisan mana kami dapat cocokkan satu sama yang lainnya menurut ingatan kami, sekalipun berbeda rasanya juga tak akan kelewat jauh, oleh karena itu Toa Seng Coo tak usah khawatir. Toa Seng Coo segera menghembuskan napas panjang, tanyanya kemudian. Bagaimana dengan kalian berdua? Tentu saja kami pun akan bersama-sama melepaskan pula kain cadar yang menutupi wajah kami, jawab Ji Seng Coo. Sekali lagi Buyung Im Seng masih terperanjat, pikirnya. Ternyata ketiga orang pemimpin dari perguruan tiga malaikat ini tak pernah saling berjumpa muka di hari-hari biasa dengan raut wajah aslinya. Waktu itu Ji Seng Coo telah menggerakkan tangan kanannya siap-siap melepaskan topeng kulit manusia yang menutupi wajahnya. Ji Seng Coo, harap jangan kau lakukan dulu, mendadak Sam Seng Coo membentak dengan suara dalam. Ada urusan apa? Siaw Temasi ada beberapa patah kata yang harus diterangkan lebih dulu, bahkan mengharapkan agar Toa Seng Coo mengawalkan terlebih dulu. Persoalan apa? Cepat katakan. Setelah Siaw Temasi melepaskan topeng kami nanti, maka selain Toa Seng Coo, dalam ruangan ini masih ada dua orang yang akan turut mengetahuinya. Toa Seng Coo, tolong tanyakan hukuman apakah yang hendak kau jatuhkan kepada mereka itu. Toa Seng Coo berpaling dan memandang sekejap ke arahnya Ohang Leng serta Buyung Im Seng, kemudian sahutnya. Setelah ku lepaskan kain cadar yang menutupi wajahku nanti, mereka atau juga dapat melihatnya. Itulah sebabnya, menurut pendapat Siaw Temasi, kita harus merundingkan dahulu suatu care untuk menghadapi mereka. Apakah Seng Coo berdua mempunyai pendapat lain? Pendapat Siaw Temasi, mungkin Toa Seng Coo takkan menyetujuinya kata Sen. Seng Coo, coba kau katakan dulu. Entah perubahan apa saja yang sedang berlangsung dalam perguruan Seng Coo pun, rasanya tak perlu orang lain turut mengetahuinya, care yang lebih baik adalah membunuh mereka terlebih dahulu, cuma. Tergerak hati Buyung Im Seng setelah mendengar perkataan itu, segera pikirnya. Di antara ketiga orang ini, tampaknya Seng Coo merupakan orang yang paling keji dan buruk hatinya. Terdengar Toa Seng Coo sedang bertanya, cuma siapa? Cuma, Siaw Temasi dapat menduga kalau Toa Seng Coo takkan menyetujuinya. Toa Seng Coo segera manggut-manggut. Dugaan Sam Seng Coo memang benar, aku rasa kecuali membunuh mereka, sesungguhnya masih terdapat care lain yang lebih baik lagi. Ji Seng Coo dan Sam Seng Coo saling berpandangan sekejap, kemudian bertanya, bagaimanakah menurut pendapat Toa Seng Coo? Biarkan mereka untuk menyaksikan raut wajah asli kita terlebih dahulu, kemudian baru membunuhnya. Tampak jawaban ini sama sekali berada di luar dugaan Ji Seng Coo maupun Sam Seng Coo, tanpa terasa kedua orang itu saling berpandangan sekejap. Sam Seng Coo, pertama-tama melepaskan topeng kulit manusianya paling dulu, katanya. Aku mempercayai ucapan dari Toa Seng Coo. Buyung Im Seng dan Nyo Hang Leng bersama-sama segera mengalihkan sorot matanya ke wajah orang itu. Ternyata orang itu mempunyai selembar wajah aneh yang mengerikan sekali, mukanya penuh dengan lubang berdarah yang dalamnya tak tentu, seolah-olah kena dipatuk oleh burung elang. Baik Nyo Hang Leng maupun Buyung Im Seng, keduanya menjadi tertegun, agaknya mereka berdua tidak menyangka kalau di dunia ini terdapat manusia aneh yang bertampang begitu jelek. Terdengar Sam Seng Coo tertawa terbahak-bahak. Ha-a-ah, ha-a-ah, ha-a-ah Toa Seng Heng, raut wajah siau teyang. Sangat istimewa ini membuat orang tak akan melupakannya setelah memandang sekali saja, aku rasa kau pasti masih mengingatnya dengan baik, bukan? Paras muka Toa Seng Coo tertutup oleh kain cadar berwarna hitam sehingga sukar untuk melihat perubahan wajahnya, dia hanya manggut-manggut sambil menyaut. Ye-a-a, tentu saja aku mengingatnya. Ji Seng Coo segera menggerakkan pula tangannya untuk melepaskan topeng kulit manusia yang menutupi wajahnya, lalu berkata. Toa Seng Heng, masih teringat dengan siau te. Buyung Im Seng dan Nyo Hang Leng sekali lagi mengalihkan sorot metu ke wajah Ji Seng Coo. Walaupun paras muka Ji Seng Coo tidak sejelek wajah Sam Seng Coo, tapi cukup jelek kalau dipandang, dua jalur bekas robekan yang sangat dalam melintas di atas wajahnya dalam bentuk salib. Bagian ke-37. Buyung Im Seng mencoba memperhatikan bekas luka yang memerah di atas wajah kedua orang itu, ternyata bekas tadi merah membarah sehingga mengerikan bagi yang melihatnya, tanpa terasa ia lantas berpikir. Luka yang berada di wajah mereka jelas bukan didapat semenjak dilahirkan, tapi kalau didengar dari pembicaraan Sam Seng Coo, paling tidak luka itu sudah diperolehnya sejak 20 tahun berselang, sekalipun lukanya tak akan sembuh secara sempurna, rasanya juga tak akan seperti luka yang terjadi belum lama, selalu merah membarah sehingga tampaknya menyeramkan, sudah pasti mereka terluka oleh semacam benda aneh atau mungkin mereka berdua terluka di tangan orang yang sama atau benda yang sama, sehingga keadaan jadi begitu, terdengar Sam Seng Coo telah berkata lagi dengan dingin. Toa Seng Heng, kau telah menyaksikan raut wajah kami berdua yang sebenarnya, sekarang tiba giliranmu untuk melepaskan kain cadarmu itu agar kami pun dapat turut menyaksikan dengan jelas. Sekali lagi Bu Yung Im Seng berpikir di dalam hati. Seandainya dia adalah Toa Seng Coo yang mendirikan perguruan Sam Seng Bun, sudah pasti tanpa ragu wajahnya akan diperlihatkan kepada mereka berdua, sebaliknya jika dia tak berani melepaskan kain cadarnya, itu berarti bukanlah Toa Seng Coo yang sesungguhnya. Sementara itu Toa Seng Coo telah berkata dengan suara yang ramah dan lembut. Seng Coo berdua, masih ingatkah kau dengan raut wajah Syao Heng? Mungkin kami sudah kurang jelas, tetapi garis besarnya masih dapat dibedakan. Toa Seng Coo segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haah, haah, andaikan daya ingatan kalian tidak benar, maka di antara kita bertiga bersaudara segera akan berlangsung suatu pertarungan saling. Membunuh yang amat sengit dan mengenaskan, oleh karena itu Syao Heng tiba-tiba merasa, lebih baik jangan dilihat saja. Kulit wajah Sam Seng Coo yang penuh dengan lubang berdarah segera berkerut kencang, kemudian katanya dengan dingin. Toa Seng Heng lewat banyak memikirkan hal-hal yang bukan-bukan, sekalipun daya ingatan Syao te kurang baik, masa raut wajah Toa Seng Heng pun bisa dilupakan. Kalau begitu, Seng T berdua bersikeras hendak melihatnya. Padahal kemungkinan sekali tindakan Toa Heng Seng yang tak berani melepaskan kain cadar hitamu baru terhitung suatu tindakan yang tidak cerdas, sebab hal mana semakin menebalkan kecurigaan kami terhadap dirimu, kami khawatir kini. Khawatir? Tanda petik. Kalian khawatir kenapa tukas Toa Seng Coo sambil tertawa dingin? Ji Seng Coo dengan cepat menyahut terlebih dahulu. Toa Seng Heng, jika kau tidak mempunyai sesuatu rahasia yang khawatir diketahui orang, mengapa pula kau tak berani melepaskan kain kerudung hitam tersebut seandainya kau memang mempunyai rahasia hati yang takut diketahui orang lain? Tanda tanya Toa Seng Coo balik bertanya. Jawaban tersebut sama sekali berada di luar dugaan Ji Seng Coo maupun Sam Seng Coo, kontan kedua orang itu selain berpandangan sekejap, kemudian secepat kilat mengenakan kembali topeng kulit manusia. Bu Yung Im Seng yang menyaksikan jalannya peristiwa itu segera tahu bahwa suatu pertarungan sengit tak mungkin bisa dihindarkan lagi, diam-diam di alantes berpikir. Andai kata ketiga orang ini sampai bertarung, aku harus membantu pihak yang mana. Kalau Ji Seng Coo dan Sam Seng Coo yang menang, jelas aku dan nona Nyo pasti menderita kematian yang keji, sebaliknya kalau Toa Seng Coo yang menang, suatu akibat yang belum bisa diramalkan juga bakal menimpa kami, aai apa yang harus kulakukan sekarang? Untuk sesaat dia merasa sangsi dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Sementara itu tampak Sam Seng Coo telah mengangkat sepasang tangannya dan mencabut keluar sepasang pedangnya yang tersoran di atas punggung. Bu Yung Im Seng mencoba untuk memperhatikan dengan lebih seksama lagi, tampak olehnya sepasang pedang itu masing-masing berbentuk aneh sekali. Pedang berada di sebelah tangan kiri lebih pendek, warnanya putih keperak-perakan dan memancarkan hawa dingin yang mendinginkan hati, dalam sekilas pandang saja dapat diketahui kalau benda tersebut merupakan sebilah pedang mestika yang luar biasa tajamnya. Sedangkan pedang yang berada di tangan kanan berwarna kebiru-biruan, jelas merupakan sebilah senjata yang telah diberi racun obat yang sangat ganas. Sebaliknya Ji Seng Coo dengan tangan kiri menyangga dasar kotak, tangan kanannya menekan pada penutup kotak itu, dia pun tidak berbicara atau berbuat sesuatu, hanya sikapnya seakan-akan sudah siap untuk membuka penutup kotak tersebut. Bu Yung Im Seng mencoba untuk memutar rotak dan menduga benda atau senjata tajam apakah yang tersimpan di dalam kotak milik Ji Seng Coo tersebut, tapi ia belum juga berhasil. Kotak kayu itu panjangnya cuma satu dipa dengan lebar hanya beberapa inci, sesungguhnya amat sulit untuk digunakan sebagai tempat penyimpan senjata. Tapi segenap perhatian Toa Seng Coo nampaknya telah tertuju semua di atas kotak kayu itu, seolah-olah dia merasa waswas dan jari terhadap kotak kayu itu, rasa waswasnya bahkan jauh melebih senjata pedang di tangan Sam Seng Coo yang beracun. Pelan-pelan Ji Seng Coo yang bersikap lebih lembut menghela nafas panjang, katanya. Toa Seng Coo, harapkah suka berpikir tiga kali sebelum bertindak? Ketahuilah kami berdua sama sekali tidak mempunyai ambisi apa-apa, kami hanya berharap bisa menyaksikan raut wajah Toa Seng Heng yang sebenarnya. Selama banyak tahun Toa Seng Heng selalu bertindak dan mengambil keputusan sendiri, kami tak pernah mengucapkan sepatah katapun yang bersifat tak puas, tapi hari ini Aai, jika kita mesti saling menjegal hanya dikarenakan persoalan kecil, apa hal ini berharga untuk dilakukan? Bila pertarungan sudah berkobar, apakah Toa Seng Heng merasa mampu untuk menangkan tenaga gabungan dari kami berdua? Kita sambung Sam Seng Coo dengan suara dingin, apalagi masih ada empat utusan khusus serta delapan panglima dari Seng Tong yang sekarang ini masih berada di luar pesanggerahan Teng Sian Siaw Coo sebagai bala bantuan kami berdua. Toa Seng Coo mendongakan kepalanya dan sekali lagi tertawa terbahak-bahak. Haaah, haaah, haaah bila kita sampai saling bentrok dan saling bertarung, aku yakin bukan kalian berdua saja yang akan melibatkan diri, benar. Mau bertarung atau mau damai, semuanya terserah pada keputusan Toa Seng Heng sendiri, asal kau bersedia melepaskan kain kerudungmu itu agar kami dapat menyaksikan raut wajah Toa Seng Heng, sekarang juga suasana tegang akan berubah menjadi suasana damai. Tapi Toa Seng Coo kembali menggelengkan kepalanya berulang kali. Sayang sekali keputusan mau bertarung atau damai sudah tidak berada di tanganku sekarang, katanya. Lantas sudah berada di tangan siapa? Tanya Ji Seng Coo dengan wajah keheranan. Tiba-tiba Toa Seng Coo memandang ke arahnya Oh Hang Leng, kemudian katanya. Keputusan bertarung atau damai kini sudah mencapai pada titik yang paling kritis atau gawat, ku harap kau jangan berpikir lebih jauh lagi, cepatlah mengambil keputusan. Sam Seng Coo yang menyaksikan kejadian itu segera tertawa dingin, teriaknya. Bagus sekali, tampaknya tak salah lagi kalau orang mengatakan perempuan. Cantik paling gampang membuat orang menyeleweng. Seorang gadis cantik berusia belasan tahun mengapa bisa menempati kedudukan paling tinggi dalam pikiran. Toa Seng Heng, bahkan lebih jauh penting artinya daripada kami berdua. Hektometer, seandainya budak ini sudah mampus, mungkin hubungan di antara kita bersaudara dapat menjadi rukun kembali. Begitu selesai berkata, pedang panjang di tangan kanannya mendadak menekan ke bawah lalu ditusukan ke arahnya Olhang Leng. Terdengar beberapa kali desingan angin tajam berkumandang memecahkan keheningan, lalu tampak tiga buah titik benang perak yang berkilauan langsung meluncur ke arah tubuhnya Olhang Leng. Tampaknya di dalam pedang beracun di tangan keduanya itu tersembunyi pula sejenis senjata rahasia sehingga jarum beracun yang liai sekali. Terperanjat sekali hati Bu Yung Im Seng setelah menyaksikan kejadian itu, segera pikirnya. Benar-benar sebuah senjata tajam yang sangat keji. Dia ingin maju untuk memberi pertolongan tapi sayang keadaan sudah tak sempat lagi. Tampak Toa Sengcu mengangkat tangan kanannya ke atas dan pelak, pelak, pelak tiga batang jarum perak sepanjang 2 inci lima hun itu tau-tau sudah menancap semua di atas sarung tangan kulit berwarna hitam. Toa Sengcu segera mengdutarkan ibu jari tangan kanannya, sarung tangan kulit itu segera terlepas dan muncullah sebilah pisau belati sepanjang 8 inci. Tiba-tiba Sam Sengcu melancarkan serangan lagi, senjata rahasianya berkelebat lewat dengan kecepatan luar biasa, dalam keadaan begini Toa Sengcu tak sempat membuka sarung tangan kulit pada pisau belatinya lagi, cepat dia gunakan sarung berikut senjata itu untuk menangkis ancaman senjata rahasia tersebut. Dalam pada itu, Nyo Hangling telah mencabut keluar sebuah pedang pendek berwarna kuning emas dan siap sedia merontokkan senjata lawan. Ketika menyaksikan senjata rahasia yang tertuju ke arahnya sudah dihadang oleh Toa Sengcu, dia segera membentak nyaring. Ku kembalikan senjata rahasiamu itu. Di tengah bentakan keras, pedang emas itu telah meluncur ke depan secepat kilat dan langsung meluncur ke arah Sam Sengcu. Dengan cepat Sam Sengcu mengayunkan pedang di tangan kirinya, di antara kilauan cahaya emas yang memenuhi angkasa, pedang emas tersebut sudah kena terpapas kutung menjadi dua bagian oleh ayunan pedang mestikanya, diiringi suara gemerincing, kutungan senjata tersebut segera rontok ke atas tanah. Toa Sengcu segera tertawa dingin, katanya. Sam Sengte, kenapa mesti terburu napsu sekali? Bila mana kau memang bersikeras hendak melangsungkan pertarungan, sudah barang tentu si Yoheng akan melayani keinginanmu itu. Pelan-pelan ji Sengcu mundur dua langkah ke belakang kemudian katanya cepat. Sam Sengte, lebih baik kita beri kesempatan lagi kepada Toa Sengheng untuk berpikir beberapa saat lagi. Sekarang Toa Sengcu sudah dipengaruhi oleh kecantikan wajah seorang gadis, aku rasa pertarungan hari ini sudah tak bisa dihindarkan lagi. Ucapannya itu seakan-akan ditujukan kepada Toa Sengcu, tapi seperti juga diutarakan kepada Ji Sengcu. Selama ini penampilan dan sikap Ji Sengcu selalu lebih lembut dan lunak daripada Sam Sengcu, mendengar itu dia lantas berkata. Sam Sengte, jangan kelewat emosi, bagaimanapun juga kita harus memberi waktu yang cukup bagi Toa Sengheng untuk mempertimbangkan keputusannya. Menurut pandangan Siawte, Toa Sengheng telah terpikat oleh kecantikan Yohol Hang Leng. Aku rasa dia sudah melupakan sama sekali sumpah yang pernah kita ucapkan di masa lalu. Selain daripada itu, dia pun enggan melepaskan kain kerudung yang menutupi wajahnya. Sehingga benarkah dia adalah Toa Sengcu asli atau bukan sampai sekarang masih tetap merupakan suatu tanda tanya besar, agaknya dia merasa ucapannya belum selesai diutarakan, maka setelah berhenti sebentar, dia berkata lebih jauh. Menurut pandangan Siawte, 80% dengan orang ini sudah bukan Toa Sengheng yang asli lagi. Selama ini Bu Yung Im Seng hanya menonton dari samping karena, tiba-tiba dia berhasil menemukan sesuatu, yakni Sam Sengcu selalu berusaha untuk membujuk Ji Sengcu agar turun bersama. Hal ini membuktikan kalau dia sendiri mempunyai sesuatu yang ditakuti sehingga tak berani turun tangan sendiri. Mendadak Toa Sengcu termenung dan membungkam dalam seribu bahasa, dia hanya berdiri terus di tempat semula tanpa bergerak, tak berkutik maupun melancarkan serangan. Ji Sengcu segera mendehem pelan, katanya lagi. Toa Sengheng, sudahkah kau pikirkan masak-masak? Apa yang harus ku pikirkan sahut Toa Sengcu dengan suara dingin? Melepaskan kain kerudungmu kamu dan membuktikan kedudukanmu yang sesungguhnya. Toa Sengcu segera mengulapkan tangannya, lalu berseru. Sekarang kalian boleh mengundurkan diri lebih dulu, berilah kesempatan bagiku untuk berpikir dengan tenang, seperti tanak nasi kemudian. Bagaimana kalau kalian baru datang lagi? Toa Sengheng, kalian toh membawa empat utusan khusus dan delapan panglima dari ruang senggong? Kurung saja sekeliling pesanggerahan tengcian siaucu ini, niscaya aku tak bakal lari lagi. Toa Sengcu, berapa lamakah yang kau butuhkan untuk mempertimbangkan persoalan itu? Sepertanak nasi, aku rasa waktu sepertanak nasi akan lewat dalam sekejap mata, kalian pun boleh menggunakan kesempatan tersebut untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dalam sepertanak nasi kemudian, Sengheng dapat mengambil keputusan, tanya Sam Sengcu. Toa Sengcu segera manggut-manggut. Aku pasti akan memberikan suatu jawaban yang memuaskan hati, entah bagaimanapun persoalannya, sudah pasti ada suatu keputusan dan jawaban yang kuberikan kepada kalian. Baik kata Ji Sengcu kemudian, tapi kami tetap berharap Toa Sengheng bisa menyelamatkan diri dari tepi jurang kehancuran serta melanjutkan kedudukanmu untuk memimpin perguruan Sam Sengbun kita. Setelah berpaling dan memandang sekejap ke arah Sam Sengcu, mereka segera mengundurkan diri dari situ. Dengan suara keras Toa Sengcu sempat berteriak kembali. Lebih baik kalian berdua bisa mengundurkan diri agak jauh, jangan menyadap pembicaraan kami lagi. Jangan khawatir, kami akan mengundurkan diri sejauh lima kali lagi dari sini, menanti kedua orang itu sudah mengundurkan diri, Toa Sengcu baru menghela nafas panjang, katanya. Nona Nyo, kau sudah menyaksikan semua kejadian tadi ya, sudah. Tentunya apa yang terjadi bukan cuma sebuah sandiwara bukannya, memang tidak mirip. Aku harap dalam seperminuman teh Nona bisa memberi jawaban yang memuaskan hatiku. Nyo Hangling termenung dan berpikir beberapa saat lamanya kemudian bergumam. Aku mengerti sekarang, aku mengerti. Kau mengerti apa? Tampaknya kau ingin sekali mempersunting aku, tapi merasa berat hati juga untuk melepaskan kekuasaanmu terhadap perguruan Sam Sengbun. Oleh karena itu kau baru berpikir untuk menggunakan care ini guna memaksaku. Di bawah desakan-desakan kedua orang Sengcu lainnya tadi, Toa Sengcu selalu berhasil mempertahankan ketegangan hatinya, akan tetapi beberapa patah kata. Dari Nyo Hangling sekarang ini membuat Toa Sengcu hampir saja tak sanggup mempertahankan diri, sekujur badannya gemetar keras. Sampai lama kemudian, dia baru berkata lagi. Sekalipun hanya berpura-pura saja, tetapi saat ini Toh belum terlalu terlambat, apa rencana Nona harap segera dibeberkan secara terus terang kepadaku, hantar aku meninggalkan tempat ini, bersediakah kau? Toa Sengcu termenung dan berpikir sebentar, kemudian sahutnya. Baik, kita segera berangkat. Aku akan membukakan jalan untuk Nona. Tampaknya kesediaan Toa Sengcu tersebut sama sekali di luar dugaan Nyo Hangling, dia sampai tertegun dibuatnya. Kita boleh berangkat sekarang juga? Aku tidak tahu, tapi paling tidak kita harus melewati dulu sebuah pertarungan yang amat sengit dan harus menembusi dulu hadangan yang berlapis-lapis. Kalau Toh dalam hatimu tak punya keyakinan untuk berhasil, mengapa kau hendak mengajakku pergi? Aku ingin membuktikan satu hal di hadapan Nona, membuktikan apa? Membuktikan kalau aku tak pernah mempergunakan akal musliah terhadap dirimu. Kau sangat dungu juga tak punya otak seru Nyo Hangling cepat. Toa Sengcu segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 seseorang yang dungu dan tak punya otak. Mana mungkin bisa memimpin perguruan Seng Sengbun yang merupakan perkumpulan yang terdiri dari beraneka macam manusia? Tiba-tiba Buyung Im Seng mengulapkan tangannya, kemudian berkata, Toa Sengcu, kau pernah meluluskan permintaanku untuk mengajakku bertemu dengan ayahku, apakah janjimu itu masih tetap berlaku? Perubahan situasi yang ku hadapi sekarang kelewat cepat, sedemikian cepatnya sampai dalam waktu singkat aku kehilangan sama sekali atas kemampuanku untuk mengendalikan Seng Sengbun. Barusan bukankah kau dapat menyaksikan sendiri semua kejadian yang berlangsung disini? Apakah kau menganggap mereka masih dapat menuruti perkataanku? Mereka sudah tahu kalau kau mempunyai janji semacam itu terhadap diriku, dapatkah akibat dari peristiwa itu? Maka kemarahan mereka lantas dilampiaskan kepada ayahku dengan membinasakan dirinya ucap Buyung Im Seng. Toa Sengcu termenung dan berpikir sebentar, kemudian sahutnya. Hal ini tak mungkin terjadi, harapan saudara tak usah khawatir. Tanda petik. Tampaknya apa yang dikatakan belum selesai, tapi dia tidak banyak berbicara lagi. Kita tak bisa pergi, tak bisa pula bertahan di sini, sekarang apa rencanamu selanjutnya tanya Nyo Hang Leng kemudian. Aai, sebenarnya aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk memaksamu memenuhi permintaanku, dengan demikian meskipun aku kehilangan kedudukan sebagai Toa Sengcu dari perguruan Seng Sengbun, aku masih punya istri yang cantik. Jelita. Sekalipun berhasil, apa yang berhasil kau dapatkan hanya badanku, selama hidup jangan harap memperoleh hatiku, tukas Nyo Hang Leng cepat. Aai, perkataanmu memang benar, maka sekarang aku pun telah merubah jalan. Pikiran. Apa yang hendak kau lakukan membantumu tanpa syarat? Oho hal ini sungguh sangat sukar untuk dipercaya. Bila kau ingin menggunakan tipu muslihat untuk menjebak orang, lebih bagus katakan saja berterus terang. Agaknya Toa Sengcu merasakan hatinya terluka sekali, bahkan terluka hebat setelah mendengar ucapan itu, sekujur badannya gemetar keras. Tapi dia berhasil mengendalikan emosinya dan menahan dirinya agar tidak mengumbarnya keluar. Sampai lama kemudian, dia baru menghela nafas panjang, katanya. Berada dalam keadaan dan situasi seperti ini, tampaknya aku tak usah menggunakan tipu muslihat lagi, apa gunanya berlagak baik hati kepadamu setelah situasi berubah menjadi begini rupa. Nyo Hang Leng berpaling dan memandang sekejap ke arah Buyung Im Seng, kemudian pelan-pelan berjalan ke hadapan Toa Sengcu, katanya lembut. Jika kau benar-benar mempunyai niat semacam itu, aku pasti akan berterima kasih sekali kepadamu, tapi sekarang kau sendiri sudah terkepung, kedudukanmu sudah dicurigai apakah kau masih mempunyai sisa kemampuan untuk melindungi kami? Mendengar ucapan kami, tanpa terasa Toa Sengcu memalingkan wajahnya yang berkerudung dan memandang sekejap ke arah Buyung Im Seng, setelah itu ujarnya. Walaupun aku dicurigai mereka, tapi masih belum kehilangan sama sekali kedudukanku sebagai Toa Sengcu, aku masih dapat memanfaatkan sisa kekuatanku untuk menghantarmu pergi meninggalkan tempat ini. Tapi apakah mereka bersedia untuk menuruti perkataanmu? Seandainya aku bersedia meluluskan sesuatu syarat kepada mereka, rasanya mereka pun pasti akan meluluskan pula permintaanmu. Hanya menghantar keluar aku seorang maksud nona? Aku minta semua temanku yang masuk ke dalam Seng Sengbun bersamaku dibebaskan semua. Aku rasa hal ini tak mungkin bisa mereka kabulkan. Kecuali ini, masih adakah care lain yang bisa digunakan? Masih ada sebuah care lagi. Dapatkah diutarakan keluar? Bertarung. Masing-masing mengandalkan kepandaian silat yang dimilikinya untuk menentukan menang kalah. Apakah kau menganggap mempunyai keyakinan untuk berhasil mengalahkan lawan? Peluangnya tidak begitu besar, kecuali di dalam perguruan Seng Sengbun masih terdapat orang yang bersedia membantu kita. Menurut apa yang ku ketahui Futong Chu dari Ruang Kim Luntong, Lian Giyok Seng Locian Pua, Im Chu Siu masih bisa membantu usaha kita ini kata Bu Yung Im Seng. Aku rasa kalau hanya beberapa orang saja masih sulit untuk berhasil menarik kemenangan. Tapi aku toh masih bisa menahan seorang jago lihai mereka katanya Oh Hang Leng. Sekalipun kau dan Bu Yung Im Seng terhitung juga, kekuatan kita masih terlalu minim, care yang lebih aman ada menyanggupi syarat-syarat mereka, lalu kita bertukar syarat pula dengan meminta kepada mereka agar melepaskan kalian untuk berlalu dari sini. Dengan tetap tinggalnya kau di sini, akibat apakah yang bakal kau alami? Sulit tunuk dikatakan, setelah kalian meninggalkan tempat ini, keselamatanku tak usah kalian khawatirkan lagi. Tiba-tiba Bu Yung Im Seng menyelah. Hantarlah nona nyok keluar dari sini, sedang aku akan tetap tinggal di sini. Kita sudah mengetahui letak dari markas besar perguruan Seng Sengbun, Apa gunanya kau tetap tinggal di sini? Aku ingin berjumpa dengan ayahku. Tempat ini berbahaya sekali, dengan kemampuanmu seorang mana mungkin hal mana bisa kau lakukan. Sekalipun harus mati, asal bisa berjumpa dengan wajah ayahku, matipun aku akan mati dengan metu yang meram. Paras mukanya Oh Hang Leng segera berubah menjadi amat sedih sekali, bisiknya. Aku dapat memenuhi keinginanmu itu. Bagaimana caramu untuk memenuhi keinginanku ini seru Yung Im Seng keheranan? Asal kau bisa berjumpa dengan ayahmu, soal lain tak akan kau pikirkan dalam hati lagi bukan? Berjumpa dengan ayahku merupakan satu-satunya keinginanku selama hidup, untuk memenuhi keinginanku ini, sekalipun harus mati, aku akan mati dengan puas. Sekali lagi Oh Hang Leng menghela nafas sedih. A-A-I-I, seandainya ada orang yang dapat membantumu untuk bertemu kembali dengan ayahmu, apakah kau akan sangat berterima kasih kepadanya? Y-A-A, aku akan merasa berterima kasih sekali. Sepanjang masa berterima kasih kepadanya. Tentu saja sepanjang masa berterima kasih kepadanya. Pelan-pelan titik air matu jatuh berlinang membasai pipinya Oh Hang Leng, katanya lagi dengan suara lembut. Apakah hal ini tak akan kau pikirkan lagi pikirkan apa? Pikirlah, apakah masih ada persoalan lain yang lebih penting lagi? Berbicara menurut keadaan sekarang, bertemu muka dengan ayahku merupakan satu-satunya keinginanku. Coba pikir sekali lagi, apakah ada lainnya? Bu Yung Im Seng segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Sudah tidak ada lagi sahutnya. Rasa sedih yang amat sangat segera menghiasi wajahnya Oh Hang Leng yang cantik. Pelan-pelan dia membalikan badannya menyekai air matu dengan ujung bajunya. Kemudian sambil melangkah ke depan menghampiri Toa Seng Cu, ujarnya dengan dingin. Bersediakah kau mati demi aku? Aku bersedia Toa Seng Cu manggut-manggut. Dan bersedia pula menyerempet bahaya bagiku benar. Seandainya masih kurang beruntung hingga tewas dalam melaksanakan tugas aku mati tanpa menyesal. Baik, kalau begitu bantulah aku untuk menemukan Bu Yung Tiang Kim. Pinta? Yo Hang Leng. Harus ke sana? Sulitkah si Nona balik bertanya? Andai kata aku tidak pergi bersama kalian, maka kesempatanku sampai 40%. Andai kata kau tidak pergi bersama kami kalian berdua tak ada harapan lagi untuk hidup. Kalau begitulah ajaklah kami untuk pergi bersama baik. Nona bermaksud akan berangkat kapan sekarang juga. Toa Seng Cu termenung dan berpikir sejenak kemudian sahutnya. Boleh saja, cuma kalian harus menuruti perkataanku. Yo Hang Leng tertawa sedih. Asal dapat bertemu dengan Bu Yung Im Seng, entah bagaimanapun kau hendak mengatur kami, kami akan menurutinya. Baik, kita tetapkan begitu saja, mari kita berangkat sekarang tanpa banyak bicara lagi. Dia segera keluar dari ruangan tersebut. Tunggu sebentar tiba-tiba Yo Hang Leng berbisik. Masih ada urusan apalagi tanya Toa Seng Cu. Seandainya kita dapat keluar dari tempat itu dalam keadaan hidup, aku akan segera menikah denganmu. Kain kerudung hitam yang menutupi wajah Toa Seng Cu nampak bergetar keras, jelas parasnya mengalami suatu gejolak yang sangat keras, pelan-pelan katanya. Kauin dengan aku? Ucapan Nona masa tidak ku percayai. Aku berbicara dengan sejujurnya, maka dari itu kau harus tetap hidup Toa Seng Cu tertawa sedih. Seandainya aku tidak beruntung, mati dalam pertarungan, Nona pun tak usah lagi memegang janji tersebut. Dengan mulutku sendiri ku ucapkan perkataan ini, itu berarti sekalipun lautan tadi kering, batu membusuk, ucapan ku tak akan pernah dirubah kembali. Bagaimana dengan Bu Yung Im Seng? Aku tahu, dalam hati kau sangat menyuka dia. Benar, itulah sebabnya kau hendak membantunya agar bisa berjumpa dengan Bu Yung Tiang Kim dan memenuhi keinginan hatinya. Bu Yung Im Seng yang mengikuti tanya jawab tersebut segera merasakan hatinya bagaikan ditusuk-tusuk dengan pisau belati, hampir saja dia tak sanggup untuk berdiri tegak. Tapi dia masih berusaha keras untuk mengendalikan gejolak perasaan dalam hatinya, dia berusaha untuk berdiri tegak. Terdengar Nyol Hang Leng menghela nafas pedih, kemudian berkata lebih jauh. Toa Seng Chu, Bu Yung Tiang Kim disekap di mana? Berapa banyak pula jago lihai yang disekap di dalam perguruan Sam Seng Bun kalian ini? Kalau dibicarakan tak ada sepatah kata saja, biarlah kemudian hari saja ku ceritakan kepadamu. Nyol Hang Leng manggut-manggut. Yee, pertempuran memang berada di depan mati sekarang, dalam keadaan seperti ini memang tak perlu dibicarakan persoalan-persoalan tak penting semacam ini. Sesudah berhenti sebentar, dia melanjutkan lagi, aku sudah mengambil keputusan untuk kawin denganmu, tapi sehingga sekarang belum ku ketahui siapakah namamu yang sebenarnya. Baru saja Toa Seng Chu hendak menjawab, tiba-tiba terdengar suara dari Lian Giyok Seng berkumandang datang. Lapor Toa Seng Chu. Ada urusan apa tukas Toa Seng Chu? Bolehkah hamba masuk ke dalam baik? Masuklah. Lian Giyok Seng segera melompat masuk ke dalam, setelah itu baru ujarnya. Ji Seng Chu dan Sam Seng Chu telah membentuk barisan yang kuat untuk mengepung tempat ini. Hanya terdiri dari empat utusan dan delapan panglima? Kecuali empat utusan dan delapan panglima, masih ada dua puluhan lebih pelindung hukum dari ruang Seng Tong yang berdatangan di sekitar pesanggerahan Tengcian Siaw Chu, jumlahnya mencapai empat puluh orang lebih. Wah, nampaknya pertarungan sudah tak dapat dihilangkan kembali Gumam Toa Seng Chu. Dia lantas berpaling dan melirik sekejap ke arah Nyol Hang Leng, kemudian sambungnya. Nona Nyol, Bu Yung Kong Chu, andai kata sampai terjadi pertarungan nanti, aku minta kamu berdua suka mengikuti di belakang tubuhku, jaraknya harap jangan kelewat jauh. Kau sebagai seorang Toa Seng Chu, masakah tak punya berapa orang kepercayaan yang bersedia untuk menjual nyawa mereka untukmu? Aku tidak menyangka bakal berjumpa denganmu, maka aku tak pernah mempersiapkan hal ini. Sekarang keadaan sudah dikuasai oleh mereka, rasanya untuk mencari orang di dalam keadaan seperti ini, sudah bukan suatu pekerjaan yang mudah lagi. Sorot matanya segera dialihkan ke wajah Lian Giyok Seng, kemudian lanjutnya. Lian Hu Hoat, bagaimanakah rencanamu yang selanjutnya? Hamba siap mengikuti Toa Seng Chu. Toa Seng Chu segera tersenyum. Tampaknya kita sudah tak bisa meloloskan diri dari pertarungan hari ini lagi. Dia segera merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebuah botol porselen, kemudian sambil menuangkan sebutir pil katanya lagi. Pelanlah. Lian Giyok Seng menyambut pil itu kemudian berkata. Bualahkah hamba mengajukan sebuah pertanyaan? Tanyalah. Pil ini adalah. Pil ini merupakan obat pemunah yang dapat menawarkan pengaruh racun yang mengeram di dalam tubuhmu. Setelah menelan pil tersebut, maka selamanya kau tak usah dikekang lagi oleh kekuasaan perguruan Sam Seng Bun. Kalau begitu dalam tubuh kami semua sesungguhnya sudah diberi racun jahat benar, setiap orang yang memasuki perguruan Sam Seng Bun, entah bagaimanakah kepandaian silat yang dimilikinya dan entah bagaimanakah cerdasnya, jangan harap dia dapat melepaskan diri dari pengaruh racun tersebut, hanya saja mereka pribadi sama sekali tidak mengetahui akan hal ini. Aku benar-benar tidak mengerti, dengan care apakah Toa Seng Chu melepaskan racun tersebut ke dalam tubuh kami? Di dalam sayur dan arak, cuma sari racun tersebut sangat enteng sehingga orang yang bersantap sama sekali tidak merasakannya. Tapi bila mana kelamaan dibiarkan terus berlangsung maka dari sedikit akhirnya membukit dan kalian pun keracunan. Bagaimanakah keadaannya orang yang keracunan obat tersebut? Ada dua hal yang paling membahayakan, pertama jika sari racun tersebut telah meningkat hingga ke suatu tingkatan tertentu, maka si korban akan keracunan dan tewas. Kedua begitu melepaskan dari perguruan Seng Seng Bun sehingga tidak makan nasi dan arak yang ada racunnya lagi, maka dalam tujuh hari kemudian dia akan kehilangan semacam tenaga di dalam tubuhnya, membuat Seng korban mengantuk dan ingin tidur terus, akibatnya kecerdasan otaknya serta kepandayan silatnya akan semakin melemah, bahkan kian hari kian bertambah parah keadaannya. Oh, rupanya terdapat kejadian seperti ini, anehnya sampai sekarang hamba baru tahu akan hal ini, cuma, cuma kenapa? Secara lamat-lamat hamba pun merasa ada semacam kekuatan yang secara diam-diam mengendalikan kami, hanya kekuatan apakah itu sulit bagi kami untuk mengatakannya. Itulah sebabnya perguruan Seng Seng Bun tak pernah takut menghadapi mereka yang berhianat. Bagi mereka yang berilmu silat rendah, tentu saja mereka memahami kemampuan yang dimilikinya sehingga tak berani berhianat. Sebaliknya bagi mereka yang berilmu tinggi, seorang pun tak ada yang tahu kalau dalam tubuh mereka sesungguhnya telah dikendalikan oleh semacam obat beracun, oleh karena itu setiap para jago lihai dari Seng Seng Bun yang berani berniat, tak selang beberapa lama pasti berhasil ditangkap kembali untuk dijatuhi hukuman mati. Karena sebelum kemudian, mereka sudah tak mempunyai kemampuan untuk melancarkan serangan balasan. Lian Giyok Seng segera manggut-manggut tanda mengerti, katanya kemudian. Terima kasih banyak atas petunjuk Toa Seng Chu. Sedang dalam hatinya dia berpikir. Benar-benar sebuah tindakan yang sangat lihai. Pada saat itulah dari luar ruangan mendadak terdengar suara langkah manusia berkumandang datang. Kemudian terdengar seorang menegur dengan suara dingin dan kaku. Toa Seng Heng, sudah selesai mengambil keputusan. Sudah. Tampak bayangan manusia berkelebat lewat, Ji Seng Chu dan Sam Seng Chu telah munculkan diri di depan pintu. Toa Seng Chu bermaksud hendak berbuat bagaimana tanya Ji Seng Chu kemudian sambil menjura. Bertarung. Kalian boleh memanfaatkan kesempatan baik ini untuk menyingkirkan aku dan merebut kedudukan Seng Chu. Aku sebagai Toa Ko kalian tentu saja akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi keinginan kalian itu. Dewasa ini, selain empat utusan dan delapan panglimat, masih terdapat banyak sekali pelindung hukum yang telah berkumpul di luar pesanggerahan Teng Chian Siu Chu ini. Sam Seng Te yang tak sanggup mengendalikan emosinya juga telah. Membeber Toa Seng Chu untuk menghancurkan perguruan Sam Seng Bun kepada mereka, cuma. Cuma kenapa tukas Toa Seng Chu dingin? Toa Seng Heng adalah seorang yang berwibawa, di hari biasakah sudah memperoleh kepercayaan anak buah, maka walaupun Sam Seng Te telah membeber kejadian ini, mereka masih setengah percaya setengah tidak. Apabila sekarang Toa Seng Heng mempunyai pendapat hendak melepaskan diri dari ikatan, bukankah hal ini sama artinya dengan membeber hati Toa Seng Chu kepada mereka? Lantas, bagaimana menurut pendapat Ji Seng Chu seru Toa Seng Chu sambil tertawa dingin? Maksud Siaw Te, lebih baik Toa Seng Heng melepaskan kain kerudungmu agar kami bisa menyaksikan raut wajah Toa Seng Heng yang sebenarnya, kemudian kau tetap memimpin perguruan Sam Seng Bun kita ini. Kecuali itu, apakah masih ada care lain? Kata Toa Seng Chu sambil mengulapkan tangannya. Siaw Te benar-benar tak berhasil menemukan care lain yang lebih baik daripada care ini. Aku mah mempunyai sebuah care bagus, entah Ji Seng Te bersedia untuk meluluskannya atau tidak. Silahkan kau utarakan. Bagian ke-38 Sekalipun ku serahkan kedudukanku sebagai Toa Seng Chu kepada kalian, kamu berdua juga tak akan bisa hidup tenteram dan aman dalam waktu yang cukup lama, ujar Toa Seng Chu kemudian, maka care yang paling baik adalah serahkan Sam Seng Bun ke tangan satu orang saja. Oh oh, kalau begitu Toa Seng Heng ada memang ada maksud untuk menyingkirkan kami berdua seru Sam Seng Chu dingin. Toa Seng Chu sama sekali tidak menggubris ucapan dari Sam Seng Chu kepada Ji Seng Chu kembali katanya. Siaw Heng bersedia menyerahkan kedudukan Toa Seng Chu ini kepadamu dan mengundurkan diri dari tempat ini, cuma aku harus membawa serta nona Nyoho, bila ucapan dari Toa Seng Chu memang benar-benar muncul dari hati senuberimu, tentu saja kami akan menyetujuinya, selaji Seng Chu cepat. Tapi, apakah kau dapat selamanya memimpin perguruan Sam Seng Bun ini soal ini? Kecuali kalau saat ini juga kau bisa turun tangan ke Ji dengan menyingkirkan Sam Seng Chu dari muka bumi, tukas Toa Seng Chu cepat. Terkesiap sekali Sam Seng Chu setelah mendengar perkataan itu, cepat-cepat teriaknya. Ji Seng Heng, kau jangan sekali-kali percaya dengan hasutannya yang jahat itu, dari dulu sampai sekarang sudah banyak sejarah yang menjadi kenyataan, apakah kau anggap Siaw Heng hanya berbicara sembarangan tanpa sadar? Ji Seng Chu mendehem pelan, kemudian katanya, Toa Seng Heng, apakah kau masih ada perkataan lain? Pertanyaan tersebut kedengarannya sangat biasa dan sederhana, padahal dibalik pertanyaan tersebut justru mengandung maksud yang lebih mendalam, tujuannya juga lebih buas dan kejam. Toa Seng Chu termenung dan berpikir beberapa saat, kemudian katanya, Bila kau percaya dengan perkataanku, aku dapat membantumu untuk membereskan dirinya lebih dulu. Buru-buru Sam Seng Chu berteriak. Setelah membunuh aku, dengan kekuatanmu seorang yang amat minim, jangan harapkah sanggup untuk menandinginya. Empat utusan dan delapan panglima tentunya sudah berhasil kalian swap, dengan kekuatanku seorang, mana mungkin aku sanggup melawan musuh tangguh yang begitu banyak. Sam Seng Chu segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Ji Seng Chu, kemudian serunya. Ji Seng Heng, kalau Toa Seng Chu telah berkeputusan demikian, lebih baik kita segera turun tangan. Seria berkata dia lantas meloloskan sepasang pedangnya, kemudian dengan cepat dia memburu dua langkah ke depan. Ketika berpaling dilihatnya Ji Seng Chu sambil memegang kota kayunya masih berdiri tak berkutik di tempat semula, bahkan kalau dilihat dari mimik wajahnya, dia seakan-akan tidak bermaksud turun tangan, kenyataan ini membuatnya tertegun. Dengan cepat dia menghentikan langkahnya, kemudian berkata lebih lanjut. Ji Seng Heng, mengapa kau tidak turun tangan? Aku sedang merenungkan ucapan Toa Seng Heng, agaknya perkataan tersebut ada benarnya juga, ujar Ji Seng Chu dengan paras muka serius. Mendengar perkataan itu, Sam Seng Chu menjadi tertegun. Kita toh sudah berunding secara matang, mengapa Ji Seng Heng, secara tiba-tiba mempercayai hasutan serta adu domba dari Toa Seng Chu. Aku takkan menerima hasutan atau adu domba dari orang lain, seru Ji Seng Chu dengan suara dingin. Aku hanya merasa bahwa apa yang dikatakan Toa Seng Heng ada benarnya juga, kalau kita berhasil mengusir Toa Seng Chu dari jabatannya sekarang, lantas di antara kita berdua siapakah yang berhak untuk memimpin perguruan Sam Seng Bun? Tentu, Ji Seng Chu yang memimpin Sam Seng Bun, sedang Siaw Teh akan menjadi pembantumu. Sam Seng Teh, benarkah perkataanmu itu muncul dari hati sanubarimu yang sebenarnya? Ucapan tersebut muncul dari bibir Siaw Teh, masa bisa tidak benar? Mendadak Ji Seng Chu mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 Toa Seng Heng, Sam Seng Teh telah memberikan jaminannya sekarang, aku rasa tak mungkin bisa terjadi perubahan lagi. HMM, jika persoalan semacam ini pun bersedia kau percayai tentu saja aku tak dapat berbuat apa-apa lagi, kata Toa Seng Chu dengan suara dingin. Ji Seng Chu segera tertawa. Setelah Siaw Teh pikirkan kembali, aku rasa saya dan Sam Seng telah berhasil menguasai keadaan kini, bagaimanapun juga hari ini kita harus berhasil mendapatkan suatu penyelesaian yang pasti. Bila Toa Seng Chu bersikeras hendak turun tangan, terpaksa kami akan melayani keinginanmu itu. Toa Seng Chu segera berpaling dan memandang sekejap ke arahnya Ohang Leng dan Bu Yung Im Seng kemudian katanya, Kalian berdua boleh segera mempersiapkan senjata, bila kalian sanggup menahan Sam Seng Chu sebanyak lima puluhan gebrakan, kita sudah pasti dapat memenangkan pertarungan ini. Mendadaknya Ohang Leng membungkukan badannya dan mencabut keluar dua bilah pedang dari bawah meja, kemudian katanya, Apakah kau membutuhkan senjata? Tangan kanannya segera digetarkan, pedang tersebut sudah meluncur ke arah Toa Seng Chu. Setelah menerima pedang itu, Toa Seng Chu merentangkan senjata sejajar dengan dada, kemudian selangkah demi selangkah dia berjalan ke depan menghampiri Ji Seng Chu, katanya. Sekarang, kau masih mempunyai kesempatan terakhir. Sementara itu, Nyo Ohang Leng dan Bu Yung Im Seng telah mengangkat pula senjata masing-masing untuk menghadang jalan pergi Sam Seng Chu. Suatu pertarungan seru antara sekawanan jago persilatan pun segera akan berlangsung di depan mata. Ji Seng Chu telah meletakkan sepasang tangannya di atas kotak kayunya, kemudian dengan memancarkan sinar tajam dari balik matanya dia berseru keras. Lian Giok Seng, kau akan membantu siapa? Lian Giok Seng segera mengendorkan sebuah benda dari pinggangnya, ternyata benda itu sebilah pedang lemas yang tipis bagaikan kertas dengan panjang tiga depan enam inci serta lebar dua jari, kemudian sahutnya. Aku? Tentu saja aku akan menuruti perintah Toa Seng Chu. Pelan-pelan Toa Seng Chu mengangkat pedangnya ke atas, ujung pedangnya diarahkan ke tubuh Ji Seng Chu, akan tetapi dia tidak melancarkan serangan apa-apa. Tampak empat buah metu kedua orang itu saling bertatapan tanpa berkedip, siapapun tak mau melancarkan serangan lebih dahulu. Bu Yung Im Seng dan Nyo O Hang Leng juga telah mendekati tubuh Seng Seng Chu, masing-masing mengambil posisi kedua belah sisi dengan kesiap siagaan penuh, siapapun tak mau turun tangan lebih dulu. Mendadak terdengar Seng Seng Chu berpekik panjang, pedang di tangan kanannya digetarkan keras, kemudian menusuk ke arah dada Bu Yung Im Seng. Cahaya pedang berkelebat cepat lewat, secepat sambaran kilat segera meluncur ke depan. Bu Yung Im Seng segera menggerakkan pula pedangnya menciptakan selapis kabut pedang yang sangat tebal untuk melindungi keselamatan badannya. Buru-burunya O Hang Leng berseru dengan cemas. Hati-hati dengan jarum beracun yang berada dalam pedangnya. Terangi terdengar suara dentingan nyaring berkumandang memecahkan keheningan, tahu-tahu sepasang pedang mereka sudah saling mementur antara yang satu dengan yang lainnya. Agaknya Bu Yung Im Seng juga telah bersiap siaga terhadap jarum beracun yang bisa dipancarkan keluar dari balik pedangnya itu, sementara senjatanya diayunkan keluar, tubuhnya juga turut menyingkir dua depa ke samping karena terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!